yo 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 tes 123 tes tes 123 oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul the ice guy and his school female kolega episode ke-12 kayak gitu ya ya jadi mdso sebelumnya itu apa namanya si himuroh gitu ya yaitu kalau nggak salah datang ke rumahnya si Yutsuki dan akhirnya juga ada si Yukimin juga ya bahasanya untuk melihat kucing kalau nggak salah kemarin sih sebenarnya fokus itu ke kucing ya kalau nggak salah dan kan si himuroh udah kayak satu bulan ya nggak deketin satu kucing eh ternyata kucing orang lain gitu ya kasihan gitu tapi ya ya namanya juga berkah jadi orang baik gitu ya bahasanya emang udah nyataan awalnya kan pengen ngemungut kucing untuk kucingnya gitu tapi karena dia bisa bisa datang atau ketempatnya si Yutsuki kayak gitu tapi ya meskipun ada Yukimin disitu tapi ya enggak ada masalah ya saya ada ipar datang ke rumah calon gitu ya jadi apa ini kayak gitu jadi ini terakhir episode ke-12 dan di akhir sebelumnya itu kalau nggak salah si Yutsuki sama himuroh kemungkinan lagi perjalanan bisnis gitu ya jadi mereka itu baru lagi perjalanan bisnis gitu makanya gue penasaran nih mereka mau ngapain gitu ya istilahnya Oke langsung ayo kita mulai untuk episode ke-12 dari The Icegey and his cool female collega oke episode ke-12 kita mulai saja satu dua tiga ya kan penjalanan bisnis gitu kan kawaii yeah ya kan bisnis kan hmm Hai cumi apa telep Mikas Misaki hai 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 gila sama-sama-sama anco ya let's go iya kan kerja kan bisnis penjalanan bisnis ini kadang peningkah oh ada baru gue bilang anjing jadi istilahnya sudah jelas ya bahwa si himuro sama Fugitsuki bakal ada perjalanan bisnis tadi dan apa mereka lagi nunggu Shinkansen tadi mereka bekel dulu ya istilahnya kayak itu pulang deh kayak pulang apa gimana tadi tuh kandang Shinkansen terus akhirnya langsung beli bekel kan istilahnya bisa kalau beli bekel itu kan bisa pas udah pulang gitu loh apakah udah 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 pulang tadi gua agak mis juga sih ya 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 Oke Oke Ya dinas kan Dua hari satu malam Nginep Berarti ini istilahnya bener ya Baru berangkat ini kayaknya Gue pikir baru udah pulang Yaduh Iya Yasha Ditrenya ini kencang Ini loh masyarakat gue Oh iya dua hari Oke Oke Yaduh lucu Udah paling deket ya Sama si Himuro ya Ya misalnya si Fusuke belum main kerumahnya si Himuro ya Lidah sapi bakar Lidah sapi bakar Oh gugup dia Masuk aja Masuk aja Gila Fusuke Gila Let's go Observasi dulu Oke Kerja ya Oke something nih biasa kayak gitu-gitu something nggak Oke aman ya ya aduh mabok dia kayaknya minum sama atasan kayaknya tadi sama orang-orang tadi Oh enggak deh berpikir mabok tadi itu emang Oh demam kayaknya ya ya demam kayaknya ya aduh jadi bocah ya ya udah lama kita ngeliat versi bocahnya sih ini ya ya aduh ya demam ya kayak dulu lagi kan waktu itu ada kepanasan cowok istilahnya kau sekarang kan saya harusnya iya so demam kus beda kasusnya sama yang dulu ya doang kepanasan agar musim panas kan iya ada kecil hahaha lucu banget aja yurah my god bisnis hai 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 ya melainkan satu rum satu rum ke gue bilang aja satu rumah aja oh my god gila fisuki asyik ya 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 usee untuk apa sih versi bocil ya kok versi gede fisuki udah gimana ya aduh momen-memen seperti ini nih ayur let's go udah gue pikirkan ya pas mereka perjalanan bisnis gue kayak ngerasa kayak oh jangan bilang mereka bakal satu ruangan oke ya aduh tepisan lu nih kayak hiburo nih oh cuman kisu-kisu ini pasti bocah ini ajar ah ditelepon nih selalu ya maksud gue why why gitu loh waktu pasti episode yang mereka kencang pertama tiba-tiba ada telpon gitu kan terus ini tiba-tiba digambut lagi ah my god terdapat Wah gitu loh anjir hai 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 iks west side.com siapa ya sorry bucil lo tadi so cewek harusnya uh uh nanti nanti pas siap pas udah pagi dia bangun-bangun jadi gede lagi aja nanti dia sampingan gitu the best aja kalau kayak gitu kita lihat ya oke hmm Iya jadi bocil Iya jadi kepikiran Enggak dong kayaknya lagi mau beli obat kayaknya feeling gua sifisuki ya enggak lagi mau beli obat itu kayaknya Iya kan Oke something tuh kayaknya apakah dompet kah dari mencuri ternyata bukan Oke nice ini sama leng doang dari sekiranya enggak saja ke single let's go ini gue tahu udah bakal komputer kayak gini aja Oke Oke gue sikit tidur bareng enggak Oh enggak Oh shit gue mikir bakal ini Ayo udah sofa dia udah ya Oh ya Hai gantian sekarang ngeliat sih ininya tidur hahaha Oh digendong bakal ganteng ini Oh enggak Ya aduh kok cakep banget gitu gantian iya Hai pertama kali ya ngeliat wajah witsuki tidur maksudnya buat si hibur Gila Kuat iman gitu ya kuat iman nanya Ya udah kuat iman nih hahaha Gila Gila Begadang ya semalam hahaha Enggak Enggak itu gara-gara ngeliat witsuki Betul Iya betul sih hahaha 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 Mereka ini gak ganti baju apa anjir maksud gue Maksudnya kayak apa eh mandi gitu hehehe kan bajunya sih fisiknya masih sama baju hiburan masih sama kayak sebelumnya aja pasti tidur oh ini baru ganti segera pas-pas dari malam eh dari seharian baktivitas kemarin sampai ke di hotelnya itu loh ya ini kayak mau mereka bisa berdua gitu ya tapi fisiknya gak mau kayaknya bunga sakura oh udah mulai memasuki musim semi ya musim spring gila di tempat legend sama lagi ya istilahnya pertemuan pertama dan juga pas ulang tahun juga terus kiri sini di akhiripun juga disini juga anjir keren iya kan setahun udah iya literally hahaha iya apre viduri iya 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 Eh Fusuki rambutnya agak beda gak sih warnanya Kayak sekarang tuh kayak lebih coklat gitu Awalnya tuh kayak coklat Enggak gue gak tau juga sih ya Kayak coklat tua gitu loh Jadi makin coklat anjir beda sama yang awal Gue gak tau ya istilahnya mungkin gaya-gaya cahaya kayaknya Yaduh Yaduh Ya so Fusuki emang cakep banget sih anjir gila The best Fusuki asli Kitty Georgie Gila Gila Mereka sepanjang Satu season Nah ini yang salju Ketemu Yukimin Pesta Okina miyaki Okina miyaki Apa namanya Ah ini yang dikata Awal tahun Hatsumode kalau misalnya namanya Ini pas ulang tahunnya si Fusuki Yaduh Ya pas pertama kali dateng ya Asal kemarin Asal kemarin Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. daripada satu season ini gitu loh istilahnya oh my god ya saya lihat bunga itu masa bunga sakura yang lagi habis mekar gitu ya iya iya kimin iya ikan muncul sih komori oke saya sejima aja tapi bless kena ekornya sih komori itu ceria-ceria gitu ya gak ada supaya Fusuki cakep banget aja di sial the best aja Fusuki gua asli ya uji tuh bagus-bagus semua ini nanti gua bakal masukin ke kelebihan ya maksud gua terkait dengan fashion sense daripada si authornya ini keren banget anjir gua pengen banget sisanya ada orang yang ngerti fashion mungkin nge-reaction anime anjir jadi authornya bener-bener ini cewek kayak author feeling gua ya bertibat fashion dia anjir oke abis ya ya itu tadi ya untuk episode ke-12 atau episode terakhir dari The Ice Guy and His School Female Collega ya itu tadi untuk episode ke-12 ya itu tadi untuk episode ke-12 atau episode terakhirnya dari The Ice Guy and His School Female Collega jadi kemudian episode ke-12 ini ya penutup ya muda oke ya karena memang lebih fokus kepada tadi perjalanan bisnis atau dinas ya daripada si Fusuki sama si Himuro gitu ya dimana ya mereka ini dan lainnya dan tadi si Himuro pun juga sakit juga ya demam yang dimana memang mungkin karena tadi demam pergantian musim kayaknya ya jadi dari musim dingin ke musim semi gitu ya jadi ada pergantian musim kayak demam pergantian musim terus akhirnya dia berubah jadi kecil gitu ya gara-gara demam tadi karena kan demam tadi kan menciptakan panas ya berbeda kasusnya dengan yang pas dulu waktu pada saat Himuro jadi kecil lagi gitu ya yang akhirnya bisa disembuhin dengan es dengan mendinginkan tubuhnya lagi tapi disini posisinya demam beda gitu jadi panasnya itu gara-gara dari tubuhnya sendiri gitu dari kira apa yaudah akhirnya dirawat sama Fusuki tadi dalam momen juga kayak mereka akhirnya satu ruangan gitu ya dan ya sudah selesai gitu aja istilahnya jadi kayak mereka ujung-ujung apa ya saling lihat-lihatan ini ya lihat-lihatan muka tidur aja gitu ya Fusuki ngeliat si Himuro yang versi bocil tidur gitu ya terus si Himuro juga ngeliat Fusuki yang tidur juga gitu muka tidurnya gitu jadi kayak gitu dan ya diakhiri dengan mereka akhirnya berjalan di pohon tadi ya pohon Sakura yang udah mulai mekar back again seperti episode satu gitu ya jadi udah hampir setahun ya mereka bertemu gitu ya entah kenapa gue tuh kayak apa ya kayak ngerasa apa ya kayak gitu juga mengikuti perjalanan mereka gitu loh entah kenapa kayak apa ya lu bisa lu mungkin gak tau ya mungkin lu kerasan atau enggak ya tapi kayak kadang-kadang kalau misalkan awalnya itu disini saya kira berakhir juga di tempat itu juga kadang-kadang akhirnya jadi kayak semacam memoris yang akhirnya jadi kayak lu bisa dapet gitu loh kayak oh mereka udah setahun bareng gitu ya jadi kayak kenang maka tadi pas ada kayak faceback-faceback kenangan tadi itu jadi kayak apa ya jadi kayak wah gila sih jadi kayak kita tuh bisa ngerasain juga gitu loh kayak mereka tuh udah hampir setahun gitu ya bersama gitu kan kayak gitu dan ya endingnya ya istilahnya yaudah mereka balik lagi kerja gitu kan dan kemungkinan bisa lanjut ke season 2 kayak gitu jadi kalau menurut gue ya endingnya ya oke-oke aja gitu ya gak ada satu hal yang terjadi juga juga memang lebih kepada ini ya penyelesaian dan gula-gula lagi gitu ya istilahnya dan apa mereka akhirnya di piknik ya di bawah pohon sakura tadi karena pohonnya udah pada mekar kayak gitu dan tadi ada monomen dimana ya dia pegangan tangan dan lain-lain gitu gak sengaja gitu lucu banget oh my god gitu kan jadi ahidah kayak gitu ya jadi untuk esok 12 jadi kayak gitu ya bagus meskipun tadi gak terlalu banyak hal yang terjadi gitu ya tapi it's fine gitu karena gua tapi abaik lagi meskipun gak banyak terjadi gua berharap banget ada season 2 gitu ya please season 2 gitu ya ini gua nggak tahu siapa gitu ya istilahnya komite produksinya please season 2 men lu pasti udah jadikan budget gitu ya itu season 2 please lah gitu ya nah untuk review animenya gitu ya nah untuk review anime sendiri sebenarnya jelas pertama-tama gua bakal kasih nilai dulu ya nilainya gua kasih ini mungkin 85 kali ya 83 85 gitu ya di atas 8 lah minimal di bawah 85 jadi range-nya itu 8 sampai 85 gitu ya dan dimana apa gua nikmatin banget selama satu musim ini gitu ya bener kayak full gula banget bener kayak dari awal episode 1 sampai akhir itu bener-bener kayak gula terus gitu ya kayak kayak ya tadi ubu-ubuan gitu ya meskipun secara apa namanya secara kegulaan ya masih kalah dibandingkan Otona Rinotensi gitu karena Otona Rinotensi itu memang udah sampai masuk ke skinship dan pegang-pegangan tangan terus mulai kayak pegang-pegang pipi gitu kan istilahnya jadi kayak bener mereka itu kayak udah udah development udah jauh gitu ya Nah kalau di Otona Rinotensi ini kan lebih kepada tadi dimana mereka tuh kayak masih karena mereka baru pertama kali gitu ya apa namanya si Fiotsuki sama si Himuro dan mereka pun juga istilahnya apa ya jarang ketemu ya beda sama si siapa namanya beda sama si yang di Otona Rinotensi gitu ya si Amane sama Mahiru kan mereka ketemu terus tiap hari gitu ya jadi developernya bakal lebih cepat Mahiru sama ini dan mereka pun juga maku maku masih muda gitu ya dimana agak susah gitu istilahnya untuk ngatur waktu dan lelel tuh gak ngatur waktu gampang untuk ngatur waktu dan mereka pun di rumah juga bisa bebas gitu kan itu pun memang agak aneh kalau misalkan mereka ngapa-ngapain itu nggak ngapa-ngapain gitu ya di Otona Rinotensi gitu tapi kalau di sini memang karena mereka kerja gitu ya ya itu sekiranya yang mereka juga baru pertama kali mungkin pacaran gitu jadi ya developernya pun juga agak lambat gitu tapi sedihnya sedih aja gitu ya makanya saling jujur gitu loh kayak misalkan apa si Fiotsuki akan di akhir bilang kayak aku bisa dibilang kayak bersyukur bertemu denganmu susu sih Himuro juga bersyukur bertemu denganmu gitu ya jadi apa itu ya apa pemajuan yang istilahnya ya mereka mereka udah saya jujur aja gitu saya tiga sempat jujur aja ya istilah sih kalau Himuro tinggal nembak mungkin gua udah udah pacaran tapi baik lagi istilahnya untuk bisa sampai kesananya itu istilahnya yang masih kayak melewati harus fase-fase melewati masa malu-malu tadi gitu ya masa kesemsem dengan keuguan daripada si Fiotsuki gitu ya jadi harus pasti bajak tuh istilahnya progressnya nanti gitu ya ya istilahnya entah ada dorongan lagi atau bagaimana gitu ya Nah itu jadi gue menikmatkan banget gula yang disajikan di anime gitu ya Nah sudah satu-satu hal lagi ya sebenarnya menjadi salah satu ya sebet literally gue setiap gue nge-review Otona Otonari gue setiap gue nge-review the ice guy ini ya maksud gua itu adalah terkait dengan fashionnya cuy bajunya gitu cuy karena gini pertama sama kali gue menyadari bahwa baju di anime itu bener-bener bagus banget adalah ketika waktu itu pas si siapa Himuro terus Himuro dengan kawan-kawan ya Fisuki dan kawan-kawan itu datang ke taman bermain kau salah Fisuki sama Himuro terus Seijima sama si Komori gitu ya mereka itu apa datang ke apa datang ke taman bermain kan nah pas mereka ke taman bermain itu mereka pakai baju bebas dan itu baju bagus-bagus semua menek bermain itu bagus banget sumpah bajunya gua pas kasih tuh kayak uh Hanyi Komori cakep banget gitu bajunya terus si Fisuki juga Aduh kayak pakai rok warna coklat apa-apa itu gua lupa bajunya putih ya kalau nggak salah terus Himuro pakai baju style kayak anak-anak muda gitu dripnya terus si Seijima juga simple hoodie gitu eh gua kebalik ya si Hoodie itu kalau nggak salah si siapa kayak Hai Himuro atau Seijima gitu gua pakai baju itu bener-bener bagus banget akhirnya sepanjang episode setelah episode itu sebenarnya akhirnya gue sadar juga ya terkait dengan episode atau episode sebelumnya juga gitu kan tapi kayak gue menjadi kayak lebih fokus lagi episode berikutnya dan kira bener-bener kayak bajunya itu selalu ganti-ganti cuy mau itu Komori mau itu Fisuki dan bagus semua gitu ya maksudnya gini baju ganti-ganti itu bukan satu hal yang melangkah gitu ya banyak anime lain juga ya memang seperti itu juga gitu loh tapi baju ganti-ganti tapi bagus secara fashion itu baru luar biasa gitu apa itu contohnya tadi di lagu ending lu bisa lihat tuh tadi kayak baju yang dipakai Shafi Tsuki baju kayak apa long itu baju One Piece gitu ya istilahnya terus atas itu kayak ada rongganya gitu kan istilahnya itu Aduh cakep banget aja oh my god usah kira sih siapa nama bajunya si siapa ini namanya katori ya baju katori kotak-kotak tadi kemejanya aduh dan akhirnya gue jadi penasaran gitu ini kayak Autornya antara cewek kalau enggak cowok yang ngerti fashion dan muda entah cewek atau cowok gitu tapi yang jelas dia tuh masih ngerti fashion maksud gua apa-apa sih dia tuh aku ngerti yang namanya kayak baju tuh looks good itu kayak gimana gitu Nah itu yang akhirnya gue jadi kayak apa ya mesai sih karena judul aja di anime itu jarang ya yang kayak begini meskipun lu kayak misalkan ganti-ganti baju okelah seperti udah biasa gitu ya tapi yang bener-bener kayak apa ya yang bener-bener kayak gua ngeliat gua pribadi pun enggak ngerti apa nih yang nggak ngerti bagaimana kayak ngecampur warna untuk jadi fashion yang bagus atau bagaimana istilahnya tuh gua ngeliat baju yang karta-karta pakai sini tuh bener-bener bagus banget dan itu apa ya gua perhatiin banget tuh setelah episode yang dari taman bermain tadi gitu ya dan bener-bener baju-baju itu bener-bener bagus-bagus banget gitu ya dan sih kalau karena memang baju kantornya mayoritas gitu ya jadi mereka tuh kebanyakan pakai jas tapi pas pakai baju biasa itu loh baju casual itu loh waduh gila bagus banget men kira-kira gua jadi apa ya jadi penasaran gitu istilah gua gua sama saya kedepannya bakal kayak gimana apalagi waktu pas kayak misalkan pas pakai waktu yukata kalau nggak salah kalau misalkan Fizuki pernah pakai yukata kan tuh tuh si Himuro juga sekiranya waktu pas Halloween juga istilahnya gimana cocok banget tuh vampire untuk si apa sih Himuro gitu kan jadi kayak MC MC Manwa gitu kan jadi istilahnya apa eh seperti itu gitu loh istilahnya itu itu bergerak aplos banget ya maksud gua apa namanya bagus banget gitu loh untuk apa bajunya gitu ya kayak ganti-ganti baju itu udah biasa gitu ya banyak kalau memang kayak gitu tapi bisa bagus itu loh yang sebenarnya luar biasa gitu loh gue jadi kayak pengen aja jadi gue jadi pengen aja gitu pakai style salah satu karakter sih kayak Seijima atau kayak Katori atau kayak Himuro gitulah istilahnya dan kayak Fizuki maupun si siapa apalagi si Komori gitu ya Wah Komori cakep banget gitu ya Maksud gue bajunya karena cocok aja gitu dengan lambut panjangnya hitam-hitam yang saya tadi Komori itu panjang hitam gitu kan cocok aja gitu bajunya gitu kan istilahnya kayak gitu ya pokoknya untuk kelebihannya itu ya tadi cerita terus karakternya juga istilahnya kalau menurut gua juga ya lucu-lucu banget ya ubu-ubu banget gitu ya istilahnya dan ya istilahnya Fizuki sama si Himuro secara hubungan gitu ya memang dan secara chemistry juga muda juga dapet gitu ya karena memang mereka berani sama-sama ini ya sama-sama kesannya kan satu itu cool karena dia itu literally cool ya si Fizuki gitu bukan kayak cool sih apa namanya secara sifat cool gitu ya keren gitu kan terus dia baik hati juga gitu kan karena kebaikan hati itulah dia jadi keren gitu ya istilahnya kalem juga gitu sih Fizuki dari sisi lain adalah orang yang literally dingin literally es gitu ya itu adalah sih Himuro yang dimana ya berkebalikan dengan literally tadi gitu ya dengan esnya dia tadi dia itu sebenarnya hati itu kayak ya hangat dan gampang meleleh dengan adanya Fizuki gitu ya istilahnya Nah itu apa satu hal ya akhirnya ya keunikan sendiri di hati diantara hubungan mereka gitu ya istilah dan bisa gue persama kedepan bakal kayak gimana gitu ya Nah mungkin kekurangan daripada nih anime ya sebenarnya yang gue pria cuma gue pengenin banget ada itu ada terkait dengan fokus untuk karakter sampingannya sebenarnya waktu itu bahagia mudah banget ya mau tempat saat ada satu episode 5 itu fokus ke si komori sama sejima terus ikat ori sama si otonashi gitu ya ya dimana itu cuma satu episode doang ternyata sisanya tetap balik lagi ke si Himuro sama Fizuki gua nggak masalah ya istilahnya karena emang gua suka buat Fizuki sama Himuro gitu ya tapi maksud gua gua juga pengen dong istilahnya kayak karta-karta ke sampingnya Sabtu karakter samping anda pun juga di develop juga gitu loh kayak ada momen gitu contoh kayak waktu pas terus yang satu episode full fokus untuk kartu samping itu kayak si siapa si sejima kayak ngebantuin ngumpulin buat si komori gitu ya si komori buat apa ngumpulin apa gitu gua pakai boneka-boneka gitu kan istilahnya terus sih emm otonasi yang dimana kator itu kayak ngebantuin Kongosa terkait dengan apa gitu sampai kayak otosikan waktu ada posisi kayak nangis gitu kan pesikator jadi kayak ini bantu-bantu sih kayak apa gitu ngebantuin tuh kayak gimana gitu gua lupa gitu ya itu bener-bener kayak momen mereka itu dapet gitu loh tapi gue tuh pengen mereka tuh kayak di develop lagi karena kan disini kan ada tiga pasangan gitu ya Fizuki terus sama Himuro terus Komori sama Sejima katori sama si otonasi itu sebenarnya yang gue pengen lebih lagi gitu ya enggak salah satu episode doang nih yang bener-bener fokus gitu ya setidaknya apa namanya biasanya gitu ya di seri-seri selain itu juga ada yang apa mereka itu biasanya ada mungkin ngambisin mungkin ke setengah episode gitu ya untuk fokus ke karakter karakter sampingan yang lain gitu loh istilahnya yang menurut gua harusnya ada momen buat mereka sendiri gitu jadi kayak kesannya ya tadi kapal yang paling berasa di sini tuh yang development paling berasa itu ya jelas Fizuki sama Fizuki sama si Himuro karena memang mereka ya yang utama gitu ya menjadi fokus utama gitu Nah untuk pasangan-pasangan side couple nya jadi kayak enggak terlalu disorot Nah itu sebenarnya yang mood gua agak kurang aja sih ya istilahnya kayak gitu Nah untuk apa namanya mungkin itu doang sih sebenarnya ya yang gua inginkan sisanya sih ya tadi gula-gula tadi enggak ada satu hal yang apa namanya enggak ada satu hal yang aneh banget gitu ya saya animenya secara animasi pun juga bagus banget istilahnya terus apa ya tadi kayak momen-momen dimana kayak visualisasi kayak misalkan ketika akhirnya sih Fizuki ngomong terkait dengan kayak apa momen atau kata-kata akhirnya berarti kayak memenghangatkan kasi-kata sih melelehkan hati si Himuro itu kadang-kadang ada visualisasi kayak langsung tiba-tiba kayak ngeblur belakang gitu kan itu itu bagus itu gua suka sih kayak gini-gitu gitu ya itu bagus ya mungkin ya kayak gitu aja gitu ya kosannya tadi ya Rensa 80-85 mungkin bisa jadi 85 gitu ya gua kasih karena memang apa tapi ya mungkin jadi turun lagi karena terkaitan tadi kekurangan itu adalah gak terlalu fokus ke kartu sampingan mungkin yang bener-bener gue pengen banget sebenarnya karena apa gua nggak masalah terkait dengan fokus ke kopel utama tapi setidaknya development lagi untuk yang sampingannya lebih dalam lagi gitu tapi sini bener kayak enggak ada dan cuma satu episode tuang seinget gua waktu itu kalau ada pun waktu itu juga cuma sebentar doang kayak misalkan ya pasti taman bermain kamu selalu ingatkan di taman bermain terus akhirnya yang kapel yang cd yang yang berlangkapel site yang fokus untuk site kapel itu pasti sudah berapa tiap awal-awal kalau nggak salah empat atau lima gitu gua lupa misalnya bener-bener apa cuma itu doang istilahnya makasih otonari sama katori pun juga chemistry itu belum gua bisa lihat gitu loh gara-gara enggak disorot sama sekali istilahnya kosai jima sama ya komori masih oke gitu ya karena mereka temennya sih Fusuki sama si himuro gitu kan jadi mereka itu ada ada momen screentime lebih dah kalau katori sama otonasi enggak sih belum kayaknya gitu makanya gue butuh tuh istilahnya lebih lagi gitu ya ya jadi segitu aja lah untuk episode ke-12 ya dari otonari ototan kok ototan harimu sih the ice guy and his school female colleague Terima kasih sudah menonton channel jangan lupa untuk di like comment dan subscribe dan jangan lupa untuk notifikasinya Oke sampai jumpa di video berikutnya ya dan juga mungkin berapa aja dapat sendua gitu ya makanya gua tungguin kayak gitu Oke sekitarnya terima kasih bye